Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel youtube saya Encyklopedia Ahmad Fauzi Di beberapa video terakhir kita telah belajar berbagai tool AI Yang dapat membantu kita menyusun draft artikel ilmiah Melakukan systematic literature review Melakukan pengecekan grammar hingga proofreading Hingga melakukan berbagai analisis data secara otomatis Yang analisis data tersebut sungguh luar biasa Nah pada video kali ini kita akan tetap ya mengeksplorasi AI lain Yang menurut saya juga sangat bermanfaat ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian Atau ketika kita ingin melaporkan temuan penelitian kita Nah sebelumnya mari kita refleksikan kepada diri kita dahulu Apakah kita pernah ya ingin melakukan sebuah penelitian Dan topik penelitian tersebut mungkin masih baru atau belum kita kuasai Sehingga kita butuh teman yang dapat kita ajak melakukan diskusi akademis Dengan dasar-dasar ilmiah yang kuat Nah dengan perkembangan teknologi AI Kita bisa menggunakan AI untuk menjadi teman diskusi al-ilmiah kita tersebut Namun kita ketika ingin melakukan diskusi ilmiah yang sifatnya akademis tersebut Saya kurang merekomendasikan kalau kita menggunakan chat GPT sebagai teman diskusi kita Apalagi kalau chat GPT-nya yang gratisan yang 3.5 Kenapa? Karena chat GPT memang bisa kita ajak melakukan diskusi berbagai topik Tetapi selain database-nya tidak update hingga tahun terbaru Chat GPT juga terkadang bisa memberikan respon yang salah atau tidak akurat Karena dia juga tidak bisa melakukan pensitasian atau merujuk referensi-referensi ilmiah Bahkan kalau kita mengajak dia membahas topik terbaru di tahun ini Kemungkinan besar dia juga tidak bisa melakukan hal tersebut Sehingga memberikan informasi yang kurang akurat Nah lalu apa tool AI yang dapat kita gunakan sebagai teman diskusi akademis kita Misalkan kita melakukan sebuah penelitian Atau kita lagi PhD ya Menjadi mahasiswa doktoral Ingin disertasi Tetapi kita ingin mendalami Dan kita ingin mencoba merancang penelitian terkait topik tersebut Oke tool AI tersebut namanya adalah Perplexity Nah ini ya tulisannya perplexity.ai Nah bagaimana cara sign innya Kita bisa menggunakan akun Google Nah di sisi sini ada continue with Google Atau kadang di sini juga ada tombol sign in Bisa kita klik salah satu Nah kemudian kita bisa pilih email yang ingin kita gunakan Untuk masuk di Perplexity tersebut Sekarang kita tunggu prosesnya Nah ini kadang kita diminta create your account semacam ini ya Oke kemudian di tampilan selanjutnya Dia langsung memberikan penawaran Apakah kita ingin yang berbayar Nah kalau kita ingin gratisan kita pilih skip saja ya Karena dengan gratisan pun kita juga sudah bisa melakukan berbagai hal yang luar biasa Ketika muncul tampilan seperti ini kita juga bisa klik finish Oke nah disini ada ask anything ya Ketika kita klik disini ini ada berbagai topik yang bisa kita explore menggunakan Perplexity Tetapi karena kita sebagai mahasiswa atau dosen atau seorang akademisi yang melakukan penelitian Ya sudah kita bisa masukkan topik yang kita inginkan disini Nah kemudian disini ada tombol fokus ya Ini bisa kita klik Nah disini ada berbagai macam pilihan Kita ingin diskusi dengan dia menggunakan referensi dari mana saja Yang pertama all All artinya dia akan menggunakan berbagai referensi Baik referensi akademis ilmiah Ataupun referensi dari youtube atau referensi bebas ya Dari medsos atau dari yang lain begitu Sehingga kalau kita pilih all dia akan menggunakan berbagai resource Berbagai sumber Untuk menanggapi apa yang ingin kita tanyakan atau kita diskusikan Kalau kita pilih akademik Maka nanti dia hanya menggunakan referensi-referensi ilmiah Yang dapat memperkuat jawaban atau respon dia ketika kita ajak berdiskusi Nah gitu ya Disini bahkan ada Wolfram Alpha ya Nanti di video selanjutnya Beberapa video selanjutnya Kita akan bahas penggunaan AI di Wolfram Alpha Bahkan dia juga bisa menggunakan youtube sebagai dasar dia Menanggapi apa yang kita diskusikan Oke sekarang kita coba yang all dahulu Kemudian disini ada ini ya Ada pro search atau tidak pro Nah ketika kita tentang menjadi on seperti ini Maka kopilot dia akan on ya Nah ketika kita menggunakan kopilot di Perplexity Nah kita akan semacam memiliki teman akademis Teman diskusi yang benar-benar lebih mendalami perannya sebagai seorang teman Ya dia akan mengonfirmasi apakah pemahaman dia terkait pertanyaan kita Itu sudah tepat atau tidak Semacam itu ya Nah sekarang kita coba yang biasa Tidak menggunakan kopilot Tidak perlu ya Misalkan kita tanya apa ya Misalkan begini Saya akan melakukan penelitian terkait pengaruh antioksidan terhadap Anti aging misalnya Anti penuaan Tolong jelaskan secara umum bagaimana gambaran penelitian terkait topik ini Misalkan seperti ini Kemudian kita klik enter Nah dia akan langsung mencari ya Nah disini ada source nya Ya dia menggunakan repository dari UNJAKARTA Kemudian dari UNISULA Kemudian ada berbagai sumber yang lain Ketika kita klik dia akan muncul seperti ini Ya Nah karena kita promnya menggunakan bahasa Indonesia Dan kita juga tidak meminta dia mencari referensi dari luar Maka dia secara otomatis mencari sources yang bahasa Indonesia terlebih dahulu Nah kemudian ini jawaban dia Ya Nah ini ya cukup lengkap menurut saya ya Kemudian disini bisa kita rewrite ya Artinya ini bisa kita paraphrase Ketika kita misalkan ingin menyusun makalah Atau kita membutuhkan informasi ini ke dalam draft kita Ya Tetapi sebaiknya ya kita juga menggunakan bahasa kita sendiri Ya karena kita harus bijak menggunakan AI Jangan cekit-dikit copy paste dari jawaban dia Itu akan merusak integritas akademis kita Tetapi ini cukup bagus juga ya Ketika kita bingung terkait topik penelitian tertentu Kita ingin melakukan penelitian tertentu Nah dan kita ingin menggunakan sudut pandang tidak hanya dari akademis Ya Maka kita bisa menggunakan pilihan tadi ya Jadinya bukan akademik tapi pilih yang all Begitu ya Sehingga kita akan mendapatkan gambaran berbagai permasalahan Misalkan tidak hanya dari sudut pandang akademis Tapi dari sudut pandang yang lain Nah kemudian di sisi kanan Ada search image Ketika kita klik Nah maka dia nanti akan memperlihatkan beberapa image yang berkaitan dengan topik kita Begitu juga search video Nah ini ya Nah ini akan muncul beberapa video yang berkaitan juga dengan Apa yang mungkin menurut dia bisa menarik perhatian kita Begitu Kemudian dia juga akan memberikan suggestion prompt juga ya Pertanyaan lanjutan yang menurut dia itu berkaitan dengan apa yang kita tanyakan di awal tadi Nah misalkan ini apa itu antifidan dan bagaimana cara kerjanya dan sebagainya Begitu ya Misalkan saya tanya lagi Apa permasalahan yang biasanya terjadi di masyarakat terkait anti aging Terkait penuaan misalkan Nah kalau begini kan ya ketika kita bertanya seperti ini Kita kadang juga butuh Ya butuh informasi Bukan hanya dari forum akademis Bukan hanya dari draft publikasi akademis Tetapi kita menggunakan Forum-forum non akademis juga Ketika kita ingin mendalami permasalahan dari topik tertentu Sehingga dia karena tadi kita centangnya all Maka sourcesnya sumber yang dia gunakan Itu bisa beragam seperti ini Ya bisa dari berita Bisa dari dinas pemerintahan Dan bisa juga dari portal kementerian Begitu Nah ini Sehingga kita akan mendapatkan ya Informasi terkait permasalahan Dari topik yang ingin kita teliti Oke begitu Nah sekarang kita coba Kalau kita menggunakan copilot Dan kita juga akan mencoba Tidak menggunakan all Tapi kita fokuskan pada akademis Sehingga disini fokusnya Kita pilih akademis Ya Kemudian Nah ini bisa kita On-kan Nah kalau kita gratisan Kita diberi kesempatan Menggunakan Tipe pro ini Sampai 5 pencarian Tiap harinya Ya lumayan banyak ya Kalau berbayar Akan lebih banyak lagi Ya Tetapi 5 per hari Dengan fasilitas pro Itu menurut saya juga Sudah sangat cukup Begitu Misalkan apa ya Misalkan saya ingin Mengakukan penelitian semacam ini Nah ini tidak apa ya Kita coba menggunakan bahasa Inggris Tadi kan pakai bahasa Indonesia Ya Saya akan melakukan penelitian Terkait level misinformasi Tentang kesehatan Pada masyarakat Tetapi saya kok capek ya Mencari dan memahami Berbagai referensi ilmiah Terkait topik tersebut Sekarang Tolong carikan referensi Dan jelaskan Informasi utama Dari berbagai referensi tersebut Nah kemudian kita klik Tanda ini Ya Sehingga kita Ketika menggunakan Prospect City ini Kita anggap sebagai teman saja Kita boleh curcol Oh saya capek ya Saya kok pusing ya Tolong carikan Bla 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 Nah dia nanti akan Mencarikan apa yang kita inginkan Nah ini Nah kalau kita Centang co-pilot Dia akan memastikan Pemahaman dia Terkait pertanyaan kita itu Sudah benar atau tidak Ya Tadi saya katakan Misinformasi Terkait kesehatan Kemudian dia ingin Secara lebih jelas Apa sih topik kesehatan Yang ingin kita bahas Ya Apakah terkait vaksin Apakah terkait covid Apakah terkait alternatif Kesehatan Apa pengobatan alternatif Atau berkaitan dengan Diet dan nutrisi Ya Atau Bukan di antara topik ini Maka bisa kita tuliskan Topik yang benar-benar Ingin kita Pahami Nah ini Selayaknya teman Misalkan kita meminta Dia menjelaskan Tetapi pertanyaan kita Belum jelas Dia akan bertanya balik Tidak langsung menjelaskan Sesuai dengan pemahaman Dia terkait pertanyaan kita Meskipun dia Ternyata kurang paham Dengan pertanyaan kita Misalkan Oke Saya pilih terkait vaksin saja Nah kemudian klik Set Nah dia akan merespon Ya Sebelum merespon Dia akan memahami Pertanyaan kita terlebih dahulu Kemudian membaca respon Kemudian mencari Ya Mencari Apa namanya Referensi Nah tadi Kita sudah mencetak Fokusnya Menjadi akademik saja Sehingga disini kita lihat ya Sourcenya Sources yang dia cari Hanya dari referensi-referensi ilmiah Yang bersifat akademis Tidak bebas seperti tadi Ya tadi bisa menggunakan Web pemerintah Berita Dan sebagainya Nah kemudian Dia langsung memberikan jawaban Dari referensi yang sudah Dia pelajari secara cepat tadi Ya ini ya Covid-19 Vaksin Misinformation Misinformation Di Hongkong Nah kemudian ini ya Ada berbagai macam Ya berbagai macam Referensi terkait Misinformasi Di masyarakat terkait Kesehatan Khususnya terkait Vaksin Begitu Dan ini macam-macam Nah ketika kita klik Nomor disini ya Di bagian ujung setiap Kalimat ini ada nomor Nah ketika kita klik Dia akan langsung Mengarahkan kita Kepada referensi ilmiah Yang dia dapat Nah ini referensi yang bagus ini ya Tahun 2023 Dari Jurnal yang terindeks PubMed Ya kemudian kita klik ini Dia juga akan Nah ke NCBA lagi ya Kemudian kita coba Klik yang ini Ya Nah ini Dia masuk di Semantic Scholar Tetapi dia Publishernya Taylor Francis Nah ini publisher Raksasa juga Ya Kemudian kita coba Klik yang ini Ya Nah ini ya Ini dari mana ini ya Nah ini dari Sage Sage itu juga publisher besar Ya Nah sehingga dengan menggunakan Provexity Dia akan mencarikan referensi-referensi Ilmiah yang benar-benar Ya beriputasi ya Misalkan yang keluar Tidak beriputasi Atau tahunnya terlalu lampau Maka nanti kita bisa cari Minta tolong dia Di sini ya As follow up Tolong Carikan Lima Publikasi terakhir Ya Terakhir Terkait Topik tersebut Tolong Tolong juga Tahun Publikasinya Minimal Di atas Tahun 2020 Misalkan seperti itu Ya Kemudian kita klik enter Maka dia akan mencari Ya Nah karena dia sudah paham Dengan pertanyaan kita Maka dia tidak bertanya balik Seperti yang di atas tadi Ya Tadi pertanyaan kita terlalu umum Sehingga dia bertanya balik Biar dia tidak memberikan respon yang salah Nah ini Apa yang kita tanyakan Sudah sangat jelas Dia sudah langsung paham Dengan pertanyaan kita Nah kemudian Nah ini dia langsung cari Ya Ini tahun 2024 Tahun 2020 Tahun 2020 Dan seterusnya Nah ini luar biasanya Perflexity Kalau kita menggunakan CGPT Dia tidak akan bisa mencarikan referensi Kita bisa memerintahkan CGPT Mencari referensi terkait topik tertentu Tetapi nanti hasil pencarian Dia itu kadang ngaur Ya Publikasi-publikasi yang tidak ada Itu dia ada-adakan Ada judul dia buat Ketika kita cek di Google Tidak ketemu judul tersebut Ada URL atau DOI yang dia munculkan Tetapi ketika kita akses DOI atau URL tersebut Malah nyasar ke naskah publikasi yang lain Tetapi dengan perflexity Dia akan mencarikan referensi yang akurat Sehingga ketika kita klik Dia akan mengarahkan pada Referensi yang dia tulis Dan dia pahami tadi ini Nah ya Ini sama ya Nah judulnya sama Dan berkaitan dengan topik yang kita tanyakan Nah selain itu apa fasilitas luar biasa yang dimiliki oleh perflexity Nah misalkan ya kita coba new topic lagi Kita tetap akademik Dan disini ada attach Artinya apa? Kita bisa melampirkan berbagai file Misalkan ada file yang tidak bisa kita pahami isinya Maka kita bisa meminta dia Apa ya? Meminta dia menjelaskan Misalkan kita minta teman kita Tolong jelaskan sih paper ini Saya tidak paham Ya misalkan ini Saya klik attach Kemudian saya coba ya Mengupload file publikasi yang pernah saya download Misalkan apa ya Misalkan ini ya Effect overmented garlic extract Ini saya klik open Kemudian Saya susah Memahami publikasi ini Tolong Jelaskan kepada saya Apa saja informasi penting Dan metode yang digunakan oleh peneliti Di publikasi tersebut Jelaskan layaknya Saya orang awam Di topik penelitian tersebut Oke semacam ini Kemudian kita bisa klik tanda panah ini Nah sehingga dia akan memahami terlebih dahulu ya Nah terus ini Ya Lagi-lagi karena kita menggunakan copilot ya Maka dia akan bertanya lebih lanjut ya Topik penelitian yang terdapat dalam publikasi tersebut itu mungkin Agak beragam Kita ingin yang mana ya Tetapi kalau kita merasa Aduh saya susah ini Apa ya Topik yang tadi di pdf tersebut Saya tidak bisa bahasa inggris misalkan Maka kita bisa langsung skip saja ya Kita pasrah dengan jawaban dia terlebih dahulu Nah maka kita klik skip Maka dia langsung memberikan jawaban Nah publikasi ini menceritakan studi klinis Randomizing Control Kontrol dan sengajaan yang dilakukan oleh peneliti Berikut adalah informasi penting Deskripsi studinya seperti ini Pengudiannya caranya seperti itu Analisis statistik yang digunakan seperti itu Nah kemudian dia memberikan Prom Rekomendasi lanjutan ya Misalkan ini Apa tujuan penelitian ini Bagaimana ukuran sampel yang digunakan Apa perubahan signifikan yang diukur atau diamati pada penelitian tersebut Nah itu ya Nah kemudian bahkan Ketika kita menggunakan proplexity Kita juga bisa attach gambar Karena disini kalau kita arahkan Kursor kita Ini bisa melampirkan gambar Text hingga pdf Kalau gratisan Kita bisa mengunggah Satu hari itu sampai Empat file Tetapi Ini yang baru saya sampaikan Misalkan Saya ingin memahami gambar ini Kita belajar sesuatu Dari internet Atau dari pdf Dari ebook ya Terus ada gambar semacam ini Ini gambar ini susah dipahami Atau kita punya penelitian Eh sorry Kita punya penelitian Nah ini ya Hasil penelitian kita Menghasilkan grafik seperti ini Grafik PCA atau Grafik gitmap seperti ini Tetapi kita susah memahami grafik yang dihasilkan Dan kita susah melakukan interpretasi Dari grafik penelitian kita Maka kita bisa mengunggahnya Pada perspektif Untuk meminta dia menganalisis Apa maksud dari grafik tersebut Atau apa maksud dari gambar Yang tadi saya tampilkan di awal Nah kemudian kita minta dia menginterpretasikan Ataupun bahkan Misalkan kita punya 3, 4 hingga 5 gambar Dari penelitian kita Kita bisa langsung mengunggah 5 gambar tersebut Kemudian kita minta dia menceritakan Gambar-gambar tersebut Sehingga nanti akan menjadi sebuah draft Yang saling berkesinambungan Berdasarkan gambar-gambar dari penelitian kita Misalkan gambar pertama adalah sampel kita Gambar kedua adalah Hasil Apa screenshot dari tabel ANOVA kita Kemudian hasil ketiga Hasil uji lanjutnya Kemudian gambar keempat adalah Hitpadnya gambar kelima adalah PCA-nya Kita upload semua terus kita minta dia menceritakan Serangkaian gambar tersebut menjadi satu draft Begitu ya Oke itu Tetapi sayangnya Kalau kita menggunakan gratisan Kita tidak bisa upload gambar Misalkan ini Nah dia tidak mau Dia harus meminta kita update ke pro Sehingga kita hanya bisa upload file PDM Lalu bagaimana kalau misalkan kita memang melakukan penelitian Gambarnya tidak dipahami Nah kita di video selanjutnya Akan menggunakan AI gratis Benar-benar gratis Yang bisa menginterpretasikan Dan menceritakan isi gambar Isi informasi dari Gambar-gambar yang kita miliki tadi Itu akan kita jelaskan di video selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf bila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh